Intro Pertempuran Rusia dan Ukraina kini memasuki babak baru Sausai Moskow mengklaim kemenangan atas Luhansk Pasukan Rusia kini dilaporkan mendekati Sloviansk, sebuah kota garis depan di wilayah Donetsk Kementerian Pertahanan Inggris menyebut langkah ini menandakan bahwa perang memasuki tahap penting Menurut Intelijen Inggris, pasukan Rusia kini berada sekitar 16 km utara dari Sloviansk Inggris meyakini bahwa pertempuran di Sloviansk akan menjadi perang penting dalam perjuangan menguasai Donbass Dikutip dari Newsweek, Ukraina rupanya tak tinggal diam menyikapi taktik Rusia Gubernur Pavlov Kirilenko telah menyerukan evakuasi kepada 350 ribu penduduk yang tersisa di kawasan itu Seperti diketahui, pasukan Putin telah meningkatkan serangan untuk merebut Donbass dalam beberapa hari terakhir Namun masih belum jelas apakah pasukan Rusia akan berusaha untuk segera merebut Sloviansk Pada Senin 4 Juli kemarin, Putin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Sohiko Ia meminta agar semua pasukan yang terlibat dalam serangan di Luhansk untuk beristirahat guna membangun kekuatan Rusia telah mengklaim kemenangan besar dengan merebut wilayah terakhir yang dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk Gubernur Luhansk, Sergei Geide memperkirakan bahwa Rusia akan menyerang Sloviansk serta Bahmut selanjutnya Bukaan itu diperkuat dengan adanya serangan di Sloviansk pada Senin 4 Juli kemarin Serangan itu mengakibatkan 2 orang tewas dan lainnya terluka Sementara 40 rumah telah dibom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!